Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang gua lagi ada di petani ini gua lagi posisi mau ngirim paket yang ke JNT jadi gua mampir dulu kemari untuk gua sidak ikan yang ada di sini jadi ini posisi bulan Januari ini kita nggak ada panenan sama sekali ya panenannya nggak ada sama sekali karena kenapa karena dulu di bulan November ini posisinya dulu nggak ngebreed hampir dua minggu sekali ya ngebreed cuman dua minggu sekali jadi kemungkinan di bulan November itu ngebreednya cuman 100 pasang kurang itu sedikit banget kalau harus seharusnya ngebreednya itu dulu minimal itu 200 pasang tapi dulu ngebreednya cuman 100 pasang kurang karena ada kesibukan jadi imbasnya di bulan Januari ini kita nggak ada panenan sama sekali karena ikan baru naik soliter dan juga baru naik botol yang baru di Ren ya Alhamdulillah ini udah selesai full ini udah full semua dan ini gua minta langsung gua sidak aja di gua langsung minta kemarin gua tekenin biar apa ngebreednya jangan sampai nggak lebih nggak kurang dari 200 pasang jadi harusnya 200 pasang ini malah 100 pasang sedikit banget dan ini harusnya kita panen sebulan ini seribu ekor malahan nggak ada panenan sama sekali jadi kemungkinan kita panen bulan Februari akhir karena bulan Februari awal itu nggak akan panen karena ikan baru banget kita botolin semuanya dan ini posisinya juga gua nggak tahu ini lagi ngebreed atau enggak dan ini kita cek aja aku juga baru buat sini nih posisi baru ngebreed baru 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 di breeding berarti nah ini ada barongsai ini ada barongsai jadi gua kemarin baru berarti benar langsung digercapin kalau kemarin ini belum diberita posisinya pas berapa hari yang lalu gua datang ke sini ini enggak ngebreed masih ada burayaknya tapi dua hari kemarin gua langsung ngebarin langsung ke WWA jangan sampai gua datang kagak ngebreed dan langsung gercep ngebreed nah ini posisinya berarti nurutlah seperti itu karena kenapa karena buat timbal baliknya ke petani juga nanti ketika gua panen banyak otomatis nanti eh pendapatannya juga pasti naik Kak seperti itu jadi eh skala besar itu kita harus mempentingkan itu eh apa kontinunya jadi jangan sampai ketika panen bulan besok nggak panen jangan sampai seperti itu makanya kenapa disini fungsinya itu ngebreednya 200 pasang sekali karena 200 pasang sekat 200 pasang itu estimasinya selama satu bulan jadi satu minggu setiap satu minggu itu 50 pasang jadi kapasitas ember yang ada di sini bak yang ada di sini itu atas bawah itu 50 pasang sampai 60 pasang jadi ketika hitungannya 200 pasang minimal satu bulan itu makanya bisa tercukupi makanya eh ini langsung digencarin pokoknya gua minta kemarin jangan sampai bulan ini nggak ngebreed kurang dari 200 pasang dan ini Alhamdulillah langsung gercep langsung berarti ini posisi baru disatuin hari ini pagi pagi ini jadi ini baru kemarin berarti digabungin ya dan Alhamdulillah ini pokoknya gua minta 200 pasang kalau misalnya dibilang banyak banget gimana cara jualnya itu mah urusan belakang karena yang namanya penjual pasti ada pembeli seperti itu aja intinya dan juga kita jangan lupa marketingnya itu gua udah pernah ngajarin kalian apalagi konten-konten gua beri sebelum-sebelumnya gua udah pernah bilang kalau kita fokus di seller jangan cuman fokus jadi jualan doang karena cuman jualan doang orang bisa jualan semua orang bisa jualan tapi enggak semua orang itu tahu teknik marketing penjualannya itu loh jadi makanya gue penting banget kalau misalnya buat kalian seller eh harus bisa eh memahami yaitu marketing jadi marketing itu bukan cuma cara jualan yang produk-produk besar segala macam tapi kalau misalnya kita seller bisa ambil ilmu marketingnya kita bisa terapin di ikan cupang itu bisa jadi ilmu marketing juga bisa jadi menaikkan penjualan kita dan juga bisa menaikkan omset kita juga jadi penting banget seperti itu dari mana cara belajarnya nggak usah capek nggak usah ribet-ribet simpelnya kayak gini lu lihat misalnya lu jualan seller cupang nih lu lihat aja seller-seller mana yang penjualannya omsetnya tinggi terus lu lihat cara jualannya kayak gimana terus cara cara penjualan itu masuk ke marketing nah cara jualannya kayak gimana teknik penjualannya kayak gimana kalian ambil kalian kalian lihat terus habis kalian lihat kalian amati habis kalian amati kalian terus berpikir gimana caranya kita inovasi habis inovasi gimana caranya kita praktek jadi nggak cuman mikir doang tapi ada prakteknya dari segitu ah jadi itu juga gua terapin dalam diri gua sendiri ah makanya prosesnya itu gua jadiin ilmu juga buat jadi pengalaman gua biar kedepannya itu bisa lebih baik dalam penjualannya seperti itu jadi kita cuman bukan fokus penjualan karena kalau cuman sekedar jualan orang juga bisa jualan jual 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 tapi kalau misalnya kita terapin ilmu marketing atau kita teknik marketingnya bisa nah ikan sebanyak apapun bakalan habis kenapa bakalan habis karena kita bisa menerapkan eh cara penjualan yang berbeda jadi enggak sama seperti itu ah nah ini posisi mohon maaf lagi ada yang bikin penjualan rak nah ini gua liatin buat kalian ya ini eh rak botolan ini ini masih baby atuh masih baby ini yang gak koi pokoknya yang kemarin dinaikin ini koi semua pokoknya ini kemungkinan bulan Februari baru panen Februari kita panen Insya Allah ada 1000 ekor lah 1000 ekor lebih lah tapi enggak enggak banyak karena kenapa karena harusnya setiap bulan gua panen 1000 ekor minimal ah karena gua nggak ngebreed pk di rumah gua ngebreed pk ada pk guardian sama barongsai tapi gua ngebreed cuman sedikit banget ah enggak banyak paling cuman 10 pasang aja setiap bulan karena gua nggak mau ngebreed banyak nanti disini juga panennya banyak jadi serentak lah jadi kita kalau antara rekanan seller dan breeder kita harus bisa menyesuaikan kapasitas gua ngebreed disini ngebreed tapi gua ngebreednya berbeda jadi ketika gua ngebreed HM disini ngebreed pk kalau misalnya disini pk koi gua ngebreednya pk yang lain jadi kita panen barang-barang tapi kita nggak satu jenis jadi kita harus bisa memaksimalkan aja di buat kalian yang rekanan bisnis diusahaikan cupang jangan sampai ketika kelung nitip indukan di petani ketika panen besar malah nggak diambil banyak kasus seperti itu jadi alasannya macam-macam jadi alibinya banyaklah seperti itu karena yang gua temuin dulu banyak banget kasih seperti itu aja di kalau kalian rekanan harus bener-bener eh apa konsisten di awal itu dan juga kalian harus bisa saling menjaga amanah jadi jangan cuman di awal doang tapi ketika pas panen kalian melenceng di perjanjian itu sudah termasuk dalam ingkar janji dan juga nggak bener jadi kalau misalnya seperti itu nggak usah dilanjut langsung cut aja karena itu nggak bakal lancar buat usaha kalian nah ini HM HM nggak ada ini pelakat semua tuh ini pelakat ini koi juga baru notol ini semuanya koi baru notol tiga rak ini ini kapasitas kemungkinan kapasitas 200 ini 500 botol lah ini 123 kapasitas 500 botol terus yang di toples ini ini juga sama 1234 ini kapasitas seribu toples tapi ini kurang karena ini ada yang kosong itu juga ada yang kosong kemungkinan ini ada 700 toples lah kalau misalnya full ini kapasitas 250 toples satu hambal satu hambal 250 toples kalau 1234 berarti seribu toples jadi ini kemungkinan paling ada tujuh enam ratus sampai tujuh ratus ekor nah ini pun masih kecil-kecil jadi panenannya bener-bener bulan ini enggak ada panen sama sekali ya karena ini baru kita reading jadi di bulan November ini sebelum November bulan November Agustus September Oktober Oktober November itu ngebreed sebulan cuman 100 pasang kurang lebih jadi itu sangat berpengaruh ketika ketika siklus panen Jadi buat gue pribadi ini sangat berpengaruh karena memang gua panen PK itu cuman dari sini karena ini petani gua sendiri petani binaan tapi Alhamdulillah ini ngebreed lagi jadi ini bisa lebih ditingkatin lagi jadi bisa lebih fokus ke depannya nah yang di sana itu juga baru dibotolin ini juga baru dibotolin tuh ini juga baru dibotolin semuanya baru dibotolin yang baru notol nah baru dibotolin semuanya ini juga baru dibotolin mungkin yang bawah juga sama baru dibotolin tuh jadi panenannya kemungkinan masih satu bulan lagi lah satu bulan sampai satu bulan setengah ini masih lama banget jadi peninan bulan Januari ini kita nggak depanin itu udah full itu juga udah full jadi ya udah nggak papa yang penting ketika Februari kita ada panenan ah dan Alhamdulillah ini posisi udah ngebreed lagi kalau ini rak indukan kalau yang ini ini rak indukan ini juga rak indukan ini ada BR nih nih ada blurim blurim juga mau dicetak tenang aja stoknya nanti duber tapi ini masih bahan baru dua bulan jadi rimnya baru naik jadi masih kecil banget kalau ini hillboy kok ini pokoknya rak indukan ah jadi indukan tinggal sedikit Alhamdulillah ini juga posisi udah rapi nih gua lihat udah rapi udah bersih jadi udah dibersihin lah jadi posisinya kita di bulan ini nggak ada panenan sama sekali di bulan Februari akhir kemungkinan baru kita panen enggak banyak paling cuma 1000 ekor doang dan gua harus apa bikin semangat lagi untuk petani nyetak ikan cupang minimal 200 pasang jadi kalau misalnya panennya berarti biar aman nah kenapa 200 pasang sebulan jadi ketika panennya 3 bulan kemudian panen 1 bulan kemudian panen lagi ah jadi panennya ada terus bertahap jadi buat kalian tetap semangat ah jangan patah menyerah apalagi mundur karena kalau misalnya kalian capek boleh wajar gue juga manusia capek juga tapi kalau misalnya nyerah jangan sampai ah karena kalau misalnya kalian pengen sukses itu butuh perjuangan butuh proses tapi ketika lu ngelakuin itu dengan ikhlas prosesnya itu jalanin Insya Allah sukses itu di depan mata yang penting konsisten lu belajar terus lu bisa mendaliin diri jangan sampai menyerah apalagi ketika gagal lu menyerah jangan karena gue juga banyak berapa kali kegagalan tapi gua nggak mau menyerah karena nggak ada dalam kamu sekuat untuk bisa menyerah secepat itu jadi buat kalian tetap semangat Maju Disupang Indonesia gua mau balik mau langsung ini paket juga jadi udah sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat